Duel berdarah tukang parkir dan sopir ambulan RSUP Sanglah, dipicu masalah sepele. Kembali terjadi kasus penusukan di Denpasar, Bali. Identitas pelaku kasus penusukan, yakni seorang tukang parkir di RSUP Sanglah pun, akhirnya diungkap oleh Polsek Denpasar Barat pada press release yang digelar Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 kasus penusukan yang terjadi kemarin, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022 di Jalan Pulau Halmahera tersebut, ternyata dilakukan oleh seorang sopir ambulan. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, didampingi Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Imade Hendra Agustina, mengatakan alasan terjadinya penusukan hanya karena masalah sepele. terkait dengan pengungkapan pelaku penganiayaan di Jalan Pulau Halmahera, Desa Dauk, Kuriklut. Penganiayaan ini mengakibatkan korban mengalami luka karena pelaku melakukan penusukan, yaitu memakai pisau kampit. Kejadian di hari Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022 sekirap pukul 0.30. TKP di depan rumah, di depan rumah nomor 15A Jalan Pulau Halmahera, Desa Dauk, Kuriklut, Kecamatan di Pasar Barat. Pelapor inisial KK dan korban inisial KY, laki-laki 21 tahun. Kemudian untuk pelaku sendiri, inisialnya adalah inisialnya adalah GLA, yaitu laki-laki aslinya badang tunggal kau pekerjaan copir ambulans salah satu rumah sakit asal dari Karangasem. Yang bersangkutan melakukan kejahatan atau melakukan tindak bidana ini dikarenakan yang bersangkutan dengan motif merasa kesal. Jadi, pada saat jini hari itu korban mengantar istrinya. Kemudian setelah sampai portal melihat korban atas nama KY menyampaikan maksudmu apa. Nah, kemudian tersangka seliri. Kemudian karena merasa tidak karena pada saat mengetuk itu membiarkan atau tidak merespon. Nah, kemudian yang bersangkutan korban membiarkan ya. Korban mengajak duel. Kemudian terjadilah penusukan oleh pelaku. kurang lebih seperti itu. Jadi, ini motifnya emosional. Emosional belakang. Kemudian setelah itu terjadilah perkelahian. Yang kemudian sebelum perkelahian pelaku mengambil pisau di rumahnya. Kurang lebih seperti itu jalan ceritanya. Kemudian pengungkapan kami kita bisa ungkap dalam waktu kurang-kurang dari 2 jam yang bersangkutan maklirkan ini dapat ditangkap oleh unit reskrim posek di Masar Barat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tusukan yang dibawah sebelah kiri. Kemudian ini adalah barang buktinya. Barang buktinya untuk ini pisau-nya ya yang dipakai untuk pelaku menusukkan di bawah sebelah kiri. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.